Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Kecamatan Matraman melakukan operasi ranjau paku di sepanjang Jalan Pramukaraya, Kecamatan Marmana, Jakarta Timur, Kamis, 14 Oktober 2021. Kasatpol PP Kelurahan Utan Kayu Utara, Bowo Hendarto menerangkan. Atensi daripada pimpinan semua di wilayah kota DKI Jakarta melaksanakan kegiatan tapu bersih paku-paku ranjau-ranjau paku di sepanjang Jalan yang sudah dibutuhkan oleh pimpinan. Untuk matraman, alokasinya di Jalan Pramukaraya dengan Jalan Matraman Raya. Terkait dengan itu, sebenarnya Satpol PP ini kan subfoksinya penyelanggakan keterangan ketribuan masyarakat, melakukan penegakan perkadaan perkadaan dan nyelanggarakan perhitungan masyarakat. Ini salah satu bentuk kita melakukan daripada tiga subfoksi Satpol PP melakukan perhitungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tapu bersih ranjau-paku di sepanjang Jalan Matraman ini memberikan rasa nyaman kepada masyarakat supaya merasa tenang dan adanya petugas-petugas yang peduli terhadap lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini tubuh berkembang di tiap-tiap wilayah dan tidak ada rasa bosan untuk melaksanakan buat kemasyarakatan masyarakat. Artinya setiap hari wang nggak? Rencana setiap hari akan kita berkembangkan, mungkin estimasi waktunya dan lokasi yang kita akan pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Nah, kalau setiap hari itu berapa kilo paku bang? Untuk sementara baru untuk di Pramukaraya belum kita temukan sampai dengan setengah paling hanya beberapa gigi paku ya, kisarannya hanya 10 atau 5 yang kita dapatkan. Nah, contohnya seperti ini nih ya, hanya paling 1, 2. Karena setiap harinya juga dari Dinas Kebersihan, PPS, dan segala macem juga aktif di Jepanjeng Jalan ini. Oke, siap. Abang dengan siapa bang? Nama saya Bo Hindarto, Kasat Pol PP, Kelurahan Hutan Kauitara. Beliau nih, Kasat Pol PP, Kelurahan Hutan Kaui Selatan. Kasat Pol PP, Kelurahan Kaui Manis. Memang kita berbagi-bagi. Ada di Kupun Mangis juga dilaksanakan dengan tugas yang sama. Yang banyak yang pakai roda tadi, Pak. Yang pakai roda banyak.